Arah mana dari segi line up, dari draftnya? Aku suka dari segi kanan. Kanan pasti Geek Fam oke, kita bakal lihat disini dengan prediction Geek Fam hanya punya 13%. Langsung saja, ini dia mix pertama, MPL Season 6 di week terakhir dan hari terakhir. Bersama dengan Dua Jomblo, alright budemongstar. Oke, dan sudah kembali ke area laningnya masing-masing. Dimana disini Frieza dan juga Ipin akan mengharap di area top lane, sedangkan di area bottom lane. What akan dijaga oleh Mars, tapi lihat ini damage-nya Awad dan Mars mereka berada di satu laning yang sama. Yes, bukan hanya itu aja. Padahal mereka dua-duanya core ya? Enggak, jadi Mars itu biasanya selalu ngambil gold lane dulu, abis itu dia rotasi cara buff. Biasanya seperti itu. Dan untuk kali ini lihat Rinasmi mengganggu pergerakan dua orang, udah harus pulang Rinasmi. Dengan golok, bukan sembarang golok kali ini, membuat Ipin dan juga Frieza harus bergantian pulang satu persatu budemongstar. Padahal mereka adalah dua lawan satu, tapi gak bisa ngapa-ngapain karena kali terlalu sakit. Dan sekarang permainan dari Fredo begitu mengerikan, dia ngegangguin terus karanya. Jangan ingat, link tanpa blue buff itu bakal susah banget. Yes, link tanpa blue buff bagaikan budemongstar tanpa PP. Kita lihat di mana Fredo bakal coba dihajar Joker lagi, bakal harus pulang terlebih dahulu. Masih menahan untuk flickernya. Fredo mengganggu pergerakan, babiu di sana, surprise attack. Tapi Fredo masih berani dengan adanya Ejector, gak terlalu takut. Lihat sticker kickback dikeluarkan Rising Wolf kali ini. Benar-benar adu metal di arah ke depan budemongstar. Yes, taunting demi taunting, tapi Ejector dikeluarkan Joker mengeluarkan flickernya untuk kabur saja. Dan Genflix Arrow ini pressure yang bisa dirasakan dari tim Geek Fam dari area mid lane. Top lane-nya juga udah kepress. Hanya mungkin arah bottom lane-nya aja yang aman-aman untuk tim Geek Fam. Di area top lane udah mulai bergerak dari seorang Mars. Terus land base dari Ipin dan juga Frieza harus tumbang. Dan dia gak bisa kemana-mana lagi. Dua lawan tiga. Dan mencoba untuk memelak surat, tidak bisa untuk ngapain-ngapain lagi. Flameshot berhasil bertahankan diri dari Frieza. Sedangkan itu Bambi mampu coba tapakan satu buah poin, dua tambahan. Rina Bicolok yang masih tajam ternyata Bambiw masih pakai satu buah peniti di lebar. Dan langsung diamankan siapa soplan. Oh my god. Di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Dan orang yang tepat kali ini Fredo bakal coba dihajar. Frieza masih mau lebih, tidak terkena satu buah trap. Dan ternyata di bayi sini Bambiw terkena debes. Diajar, langsung ada aura fire. Tapi di sana Rina Bicolok membalikkan keadaan. Kaperna hasil dapetin Bambiw. Bermangstar. Mencoba untuk hanya men-secure temannya. Mencoba melamatkan Fredo. Tapi dengan Raging Sandstorm yang gak cukup untuk menakutkan tim Gika. Padahal dia malah di area tourite di atas. Tapi Bambiw demonstran Mars datang sering kalah terakhir. Dengan tiba-tiba cita datang kepada aku dan Frieza. Masih ada garanti dan juga Fredo di arah belakang. Ipin bakal coba dilepas. Frieza mau kemana kembali pulang mau jadi goyang. Lihat, ojek payung kali ini berhasil diamankan. Dan kita udah lihat. Turtle Camp by Mandiri sudah muncul. Dan Ipin kali ini bangsa-bangsa terakhir. Dapetin dua. Gak ada follow-up. Ternyata Joker dibalikan keadaan pun deposan. Joker tidak bisa bertahan. Sayang sekali ini siasi yang sangat baik dari Joker itu posisinya udah enak banget. Turek juga ngasih damage. Tapi sayang gak ada follow-up damage. Ini siasi yang baik tanpa adanya follow-up tentu itu gak akan bisa bekerja dengan baik. Dan malah disini Joker yang tumbang. Joker, Joker, Joker. Dan malah ini tidak sesuai planning dari Geek Fam Budi. Kenapa? Lihat. Super Awat Supriyadi. Sekali ini bakal bebas banget. Langsung ada kebuah. Oh my God. Lagi dan lagi ditumbangkan oleh seorang Ipin. Rinasmi tersungger. Berdemongsa. Untuk kali kedua dia harus tumbang di area Tuklin. Cepat sekali pergerakan. Dan ini yang harus diperhatikan. Lockdown dari Geek Fam. Walaupun mereka single lockdown. Tapi itu sangat kuat. Kalau sampai kenapa lagi dengan abisal arrow. Adanya triple sweep. Ini kalau ada yang ketangkap satu aja. Ini bakal sulit banget. Geek Fam maju ke area Tuklin. Tapi turtle-nya tidak terlalu tim Geek Fam. Terus lihat. Ini yang mau menutupkan dikeluarkan. Fredo masih bisa bertahan. Klik di garis belakang. Joker membalikkan keadaan. Mas ternyata bukan. Mas yang dapetin poin. Dan dibalikkan Ronda Tuklin langsung diamankan. Dan terjata oleh Pesoplet. Disini Super Awat Supriyadi. Berhasil melakukan satu. Dibalikkan keadaan tiga player Geek Fam. Ini pejana untuk Geek Fam Budi Mongstar. Iya tapi untuk bayarannya adalah Geek Fam. Mereka gak kehilangan dari core mereka. Sedangkan Gunflict Serowolf. Yang harus ditumbangkan adalah Mars. Dan ini adalah replay by Axe. Kita bisa melihat bahwa. Mereka ingin mengontes Lord. Tapi itu sedikit terlambat. Joker harus tumbang terlebih dahulu. Tyron Rage yang cukup baik. Tapi teman-teman yang masih terlalu jauh. Timing yang kurang tepat. Dan Names Tuklin juga di momen yang sangat on point. Awat Supriyadi. Dia masih bisa mendapatkan poin kill. Dan membuat tim Gunflict Serowolf lebih untung dari segi poin kill. Benar banget Buda. Itu kalau Super Awat. Kita lihat datangnya lebih cepat. Itu mungkin beda cerita sama. Kalau Mars yang dapetin poin kill. Karena tadi yang dapetin poin kill. Kalau gak salah ini deh. Tapi baby-nya sekarat banget nih. Baby-nya gimana? Tadi yang dapetin poin kill. Oh Kagura. Clay. Clay yang dapetin poin kill. Kalau bukan Clay. Itu Mars kan ada killing spree. Darahnya bakal ada. Dan dia ketika digarat tuh mungkin bisa gak tumbang. Nah kali ini. Dari tim Genflict mereka sadar. Geek Fam itu cukup kuat dari arah segi pick off. Dan mereka harus berhati-hati. Joker meng-cover seorang Ipin kali di arah Midland. Yang udah ada empat orang. Terlalu banyak orang di arah Midland. Untuk tim Genflict Hero Wolf. Iya. Betul-betul. Mereka selalu bergerak. Berotasi terus-terusan. Dan ini yang sangat mengerikan. Mereka gak boleh kena. Untuk bait yang dilancarkan. Dari kedua tim. Genflict Hero Wolf. Breda mencoba memfokuskan Awat. Biar bisa farming. Tapi di retengah. Mereka juga gak press. Habis-habisan dari tim Geek Fam. Malah apa lagi. Sekarang Baby udah mendapatkan level 9-nya. Double buff dimiliki oleh Baby. Menunggu timing yang tepat. Moment-h moment yang tepat di arah belakang. Tempest Oblid dikeluarkan. Beragian sesuatu hanya mengenai Joker. Seorang diri di arah ini belakang. Mars wakar coba untuk menggaguh pergerakan di arah belakang. Sean masih bisa berstand. Blazing Duel. Yang buka lima malam. Pilihan di cancel. Tyron Red. Suara harus tumbang. Golong dari Lirasli. Ternyata baru mendapatkan satu bom poin. Sama di Ipimo. Kepada kamu boleh melakukan jadi goyang. Shanto didapatkan. Babi gak bisa bergerak. Dan tersisa. Babi udah juga berisah. Seorang diri gak bisa bertahan lebih banyak. Dan Babi memilih untuk mendapatkan farming-an di arah top lane. Dibanding harus melelakan dirinya di arah mid lane. Bude Mong Star. Oh tidak. Geek Fam mereka gilang begitu banyak. Ah kayak banget di area tengah itu. Mayat-mayat pada berserakan dari tim Geek Fam. Sulit banget mereka terlalu memaksain perangnya di area tengah. Tempest Oblade-nya udah muncul terlalu dini. Dan Genvix Arrow mereka punya lockdown juga. Dari Fredo. Dari Kray's isinya sangat luas dari Genvix Arrow. Dan kita bisa ngeliat dari segi itemnya. Udah Demon Hunter Sword. Dan ini bisa dibilang itu tuh yang Cornet pernah bilang. Bude yang ada lambang hati. Liat gak? Di samping awat Demon Hunter Sword. Itu dua yang ada hati. Itu penting banget untuk bertahan survive. Itu Regen kalau kata Cornet. Dan kita liat langsung ada tangan. Oh my God. Tempest Oblade dikeluarkan. Dengan acceptable phone. Tandanya Klay bakal bisa untuk menumbangkan suara Babi. Kali ini Babi masih bisa bertambah Fredo. Harus ditubangkan dengan cukup baik oleh suara Shuan. I'm all fainted belum dikeluarkan. Kali ini ternyata. Turtle gak bisa diamani dengan buru-buru. Karena mereka harus sadar. Mereka kehilangan satu playernya. Mereka gak bisa coba maksa. Karena retribusinya ada di area bottom lane. Raging Sandstorm dimunculkan. Hanya untuk mengusir menu Geek Fam itu. Blind Raging Sandstorm. Yang gak mengenai siapapun. Dan kalian Geek Fam tentu lebih percaya diri. Untuk mengamankan. Yang sudah kita lihat di Turtle Camp by Mandiri. Geek Fam udah langsung menuju ke arah sana. Residusnya tentu bisa akan langsung nge-finish gitu. Rip Nasminya muda liat. Tapi sayang sekali. Yang apa-apa tersebut dikeluarkan. Masih bisa selamat. Klik ke arah belakang. Fredo mengejar seorang Joker. Tapi ternyata core-core dari Geek Fam selamat semua. Kerugian dari tim Gen Flix Iron Wolf. Oh oh oh. Gen Flix mereka memaksakan agil dan lagi. Ini di area Turtle. Mereka gak mau kasih gratis. Tapi sekarang di area Turtle Lane Geek Fam yang dalam. Bahaya. Amo Vendatnya Miss. Tapi Taren Ries mengenai satu awal. Ternyata di Masih bisa kabur. Dengan Blasting Duet. Geek Fam mereka gak ingin melanjutkan inisiasi. Yang tak bisa di follow up dengan baik. Tapi di arah belakang. Dan ternyata Boss mengkabur super awal Supriyadi. Langsung digaruk. Dan ternyata Serigala terakhir. Benar-benar mampu menggombalkan seorang Mbak Will. Dan lihat rayuan mautnya. Dengan seperampat darah. Terbuahi dalam lamunan dari seorang Mbak Will. Tapi di situ Mbak Will sendiri. Dan mudah banget langsung dihabisi. Begitu mula dengan Ipin. Kali ini bertemu dengan Gen Flix Arrow. Tiba-tiba damage dari Mars begitu besar. Klee berhasil kabur saja. Walaupun ada habis selera itu. Tidak akan ada yang bisa ngepola pasal sekali. Karena Geek Fam. Mereka udah hilangkan dua core mereka. Secara cepat. Dan ini adalah satu hal yang kurang baik. Kenapa? Geek Fam. Memang mereka punya Ipin. Mereka memang punya Mbak Will. Tapi ingat satu kali di Confort saja. Mars ini bakal bisa tumbang berserakan. Mars ini bisa tumbangi mereka berserakan di tanah. Iya. Lihat. Tadi satu kali loncatan aja Mbak Will. Walaupun full darahnya belum sempat ngapa-ngapain sudah hilang. Cuma diloncatin di senggol sekali kayak. Halo Bang Srasa. Mereka kalau bisa yang belakang-belakang gitu. Apalagi baby perannya sangat penting di sini. Kalau dia ke tag down lebih dulu. Demis dealer dari Geek Fam akan sangat-sangat berkurang. Apalagi dari Gamble Serol sekarang udah langsung melancarkan. Membuka janggu milik tim Geek Fam. Ada yang bisa leror yang selalu di-spam oleh Frieza. Nge-check setiap bash-nya. Dan gak akan mau ngebiarin dari map kontrolnya sampai kalah. Tapi kita bisa ngeliat dari Lord Kambai Mandiri. Lord pertama sudah hadir. Tapi Sean Mbak Coba dipaksa. Lihat klikernya diamankan tapi gak bisa terlalu cukup lama. God lagi didapatkan oleh seorang Kling. 7-0-4. Ini damage dari seorang Kagura bakal sakit banget. Ipin mencoba untuk mundur ke belakang. Dan Lihat langsung dilepar. Joker ke arah belakang. Bakal coba dipaksa juga. Mars masih mau lebih. Berubah untuk menjadi seorang setengah serigala. Babiw dapetin blue buff-nya. Dan ternyata mereka bakal coba paksa team fight di arah bottom lane. Karena di arah top lane. Lihat Rinasmi udah siap untuk bantu team fight di arah mid lane. Bodemongstar. Ya Geek Fam mereka akan head out semua war yang ada. Karena sekarang kita udah bisa menyadari bahwa Babiw. Dia udah kapok untuk fight terus-menerus. Dia melakukan untuk split push-nya. Tapi permasalahannya adalah. Lord sudah dicolek oleh team gameplay Xero. Brin Rinasmi mencoba untuk meng-mirroring apa yang dilakukan oleh Babiw. Babiw sudah menuju ke area bawah. Dan langsung di asap bubble force oleh Fredo. Babiw berdalam bahaya. Babiw sudah langsung kabur. Dengan tantangan Jogger. Ponting bollies oleh Tyrant Race. Pengguna dua hero dari gameplay Xero. Menuju ke arah belakang. Awad belum membuka. Dari blessing duet. Dan akhirnya dikeluarkan. Babiw berdalam bahaya. Kabur saja. Babiw tidak berhasil selamat. Tapi Swan juga akan menyusul seorang Babiw. Kerja terlalu low. Rangis dan zombie keluarga semuanya. Dikomit untuk ngepanis tim Geekfem. Dan lihat dua player sudah hilang. Bodebong Stardust disini. Untungnya Babiw. Kali ini tidak terlalu beruntung. Karena dia kehilangan buff. Dan dia harus kehilangan Lordnya. Geekfem dan kawan-kawan. Ini gak bisa berbuat banyak. Mereka tersisa tiga orang. Kalau mereka terpanis tiga-tiganya. Ini bakal menjadi bencana untuk Geekfem. Dan ternyata Lord kali ini masih bisa diamankan. Bule menit ke-12. Masih bisa cukup lembek. Masih bisa lah. Setidaknya untuk ditahan oleh para pemain dari tim Geekfem Hiding. Iya. Tapi Geekfem ketika mereka dalam kondisi defense mode. Ini akan sulit. Cleating minion-nya gak akan cepat. Gak akan kuat juga. Karena mereka menggunakan Selena sebagai support mereka. Damagenya tentu gak sebesar. Lagi ini kita bisa ngebandingin player statistik. Dari Awad Superseperyadi dan juga Ipin. Yes. Benar banget. Dimana posisinya 29 vs 43 ya. 4,4 overall. Dari KDA Gold kayaknya ke arah Awad semua ya. Iya Super Awad semua ya. Dan ini kali ini Lord udah berjalan di arah bottom lane. Ternyata di arah top lane. Linknya dipunis. Tidak ada yang bisa meng-cover Geekfem. Lihat. Bakal coba mendapatkan satu buah turret di arah mid lane. Oleh Geekfem ID. Mereka gak ada yang cover Lord-nya. Biarin Lord-nya seorang diri. Tapi lihat Budhe. Satu kali onyek payung dari Cleit. Berhasil menghilangkan seperempat darah dari seorang Shward. Tapi disini di arah bottom lane akhirnya di cover oleh seorang Rinasmi. Sedikit demi sedikit. Bakal cepat mendapatkan inhibitor. Mereka tersisa 4 orang. Kalau mereka harus kehilangan lagi satu orang. Ini bakal menjadi bencana Budhe Mongstar. Pastinya karena Lord di area bottom lane udah langsung ngepabek, nge-slash semuanya yang ada di area bottom lane. Sementara di area top lane kebingungan mau nge-defense yang mana. Lord-nya masih hidup. Clearing minion dari tim Geekfem begitu lemah. Semua inhibitor jebol. Di area atas sedikit lagi. Mencoba untuk melakukan defense. Siren revenge-nya. Mau di-cacker kemana. Belum ada tujuan yang tepat. Belum ada target yang bisa dilalui oleh tim Geekfem. Mencoba untuk mendefense dan gameplay syarawang mereka sudah cukup puas. Untuk men-take down. Dua inhibitor milik tim Geekfem. Sementara satu punishment aja. Oh bakal ada defight kali ini. Bluebap yang apakah dilepasi begitu? Soalnya Pabie. Langsung ada tempe somblet ke arah belakang. Clearing yang di-ejar. Rinasmi yang bangun coba datar. Regis sesropnya. Berarti menubahkan dua. Dua player hilang. Langsung play si duit ke arah belakang. Tiga yang empatnya wipeout. Dan ini bencana. Geekfem terkena wipeout dan tadanya. Game pertama diamankan oleh gameplay syarawang. Wow wow wow.